hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini kita akan pasang kaca film untuk mobil bokap ya jadi mobil ini barusan gue ambil beli second untuk menggantikan mobil sebelumnya yang dimana mobilnya downgrade sebenarnya nah kita mau pasang kaca film depan karena ternyata kaca filmnya waktu itu udah mulai ngelupas-ngelupas di bagian pinggirnya itu juga gua enggak tahu kenapa padahal kaca film yang bawaannya dari pemilik sebelumnya tuh kaca filmnya bagus kaca film tikul Nah sekarang kita mau ganti kaca film yang konon katanya harganya murah tapi kualitasnya oke oke kalau gitu ikutin kita terus kita bakal ganti kaca film berapa nominal harganya dan kita mau lihat range harganya berapa aja oke ikutin kita terus jadi ini barangnya kita dalam kabin mobilnya mas ha 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 ini sinar peringkatnya 300an, jadi ibaratnya sinar matahari jadi ini sebelum pakai kaca film mobilnya jadi mas rasain biar tahu perbedaan taulah panasnya di seri nya kalau ini tanpa kaca film? oh iya mas rasain panas ya? ini tanpa kaca film ini black series black series? iya, taulah panasnya 50-70% garansinya 7 tahun oh black series oke yang ini pro series ini tolap panasnya 70-90% garansinya 7 tahun oh iya ini kerasa sih si tolak panasnya 20% black series sama pro series tapi ini langsung kerasa yang pro series iya ini bestsellernya diputus ini tolak panasnya udah 90-35% kalau ultra-100% garansinya 7 tahun iya oh ini makin gak panas nih gak kerasa nih kalau yang nah shade diamondnya shade diamond man Mong ate 99% kalau ultra belennya 100% garansinya 7 tahun kalau misalkan untuk range harganya dari berapa tuh mas? dari harga tiga tiga dua duaa satuk sampai enam eh tiga tiga itu untuk full-full kalau yang pro-series dari tanggal 25 Desember dari Januari sampai Februari ini harganya kalau untuk mobil hard dia dari harga Rp1.710.000 jadi cuma Rp1.140.000 aja Rp1.140.000 wah jauh ya jadi yang pro-series ya tapi ini masih kerasa sih black-series yang ke pro-series perbedaannya cukup lumayan nih pro-series udah udah lebih mending itu tolak panasnya soalnya ini kerasa banget nah nah yang yang paling worth it yang ini kalau yang ini full berapa mas Rp2.160.000 oh ini yang belum ada diskon tapi oh gitu oke ya jadi perbedaannya kalau misalkan dirasain itu hawa panasnya itu jadi nggak berasa makin ke dari dari mana tadi dari black-series black-series ini agak masih kerasa habis itu ke pro-series udah mulai berkurang panasnya dan yang UP series ini nggak berasa malah nggak berasa panas gitu jadi yang ini bestsellernya ya Rp2.160.000 Rp2.160.000 oke kalau gitu kita langsung pasang aja di Honda Freed ya mungkin kita pakai yang ini mas oke 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 Oh yang best seller ya. Jadi ini visibilitas jarak pandang mas dari dalam ke luar. Ini tolak ultravioletnya, di RR ini pelarai rejection tolak panasnya. Oke. Tolak panasnya 99,0%. Tolak ultravioletnya 100%, visibilitasnya 30,9%. Jadi dari dalam terang ya? Iya. Dari luar gelap. Oke. Nah ini guys, jadi bisa dideketin. Nah jadi ini tolak panasnya 99%, oke. Kita langsung pilih yang ini aja karena ini paling best sellernya. Lanjut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ini nota sama kartu garansinya mas ya. Oh kartu garansinya kalau misalnya waktu ada apa-apa tinggal di bawah aja ini. Dan garansinya nasional loh. Nasional ya? Jadi di seluruh Indonesia, Full Plus bawa kartu ini aja? Siap. Oke. Oke. Jadi pemasangan sudah selesai. Terus kita dapat kartu garansinya. Nah jadi kalau ada apa-apa di seluruh Indonesia, kita bisa claim. Oke. Oke jadi kita sudah pasang kaca film full plus yang tipe UV400. Nah setelah dipasang impresinya adalah yang pertama ini terang banget. Ini yang 40 ya. Jadi terang banget. Kalau dari luar dia gelap gitu. Jadi bener yang dikatakan sama pegawainya tadi kalau misalkan dari dalam itu terang banget. Iya ini terang banget tuh. Kelihatan dengan jelas kayak gak pake kaca film malah. Dan kalau untuk tolak panasnya, mungkin ini karena masih baru ya. Kalau menurut gue ini AC jadi lebih cepet adem gitu. Dibandingkan tadi yang belum pake kaca film. Nah gitu. Jadi tadi gue udah coba kebetulan ada tempat pengujiannya pake sinar. Sinar warna merah. Jadi pas gue rasain dari kejauhan tuh kan dia ada 4 varian. Nah memang yang paling worth it itu yang UV400 ini. Karena sama yang diamond itu gak terlalu jauh bedanya. Iya memang ada perbedaan. Tapi gak terlalu jauh. Jadi ini udah termasuk yang menurut gue harganya cukup murah ya. Di harga segitu. Tapi kualitasnya sudah bagus gitu. Jadi menurut gue kaca film ini lumayan memberikan kesan bahwa untuk premium gak harus mahal gitu. Karena ini udah bagus banget. AC jadi cepet dingin. Terbukti ini barusan berapa menit gue hidupin AC. Kalau tadi itu panas dengan cahaya terik kayak gini. Ini ACnya jadi cepet adem. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian ingin ganti kaca film. Menurut gue Cool Plus itu sangat rekomendasi sekali. Dan kalau di Bandar Lampung itu tempatnya ada di depan rumah dinas wali kota. Jadi untuk kalian yang pengen ganti kaca film. Gak ada salahnya untuk nyobain Cool Plus. Karena gue udah ngebuktiin sendiri kalau Cool Plus ini dengan harga segitu 2.100.000 kalau gak salah untuk Honda Freed. Itu udah worth it banget. Karena penolakan panas itu sampai 99%. Karena tadi udah dicoba. Oke kalau begitu sampai disini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.